Kami turut menyoroti badan pengawas pemilu kota Salatiga yang merespon video rekaman tangan berpose dua jari dari mobil Presiden Jokowi Dodo saat kunjungan ke Salatiga. Pose dua jari dari mobil Presiden Jokowi menjadi polemik karena beredar tak lama setelah Jokowi bilang Presiden boleh memihak. Pose dua jari yang muncul dari dalam mobil Presiden Jokowi menuai polemik bahwa selu kota Salatiga menilai pose dua jari dari mobil Jokowi hal yang biasa dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja. Menurut kami ya itu satu hal yang wajar memang Presiden Jokowi ketika turun ke masyarakat dalam rangka kunjungan kerja itu selalu responsif. Beliau kan selalu ketika ada masyarakat yang menyiapkan, beliau juga akan seketika untuk menyiapkan balik. Senada dengan Mbak Waslu, jawab Pres nomor urut dua yang juga Putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka menyebut, pose dua jari dari mobil Presiden saat kunjungan kerja adalah hal biasa. Dua jari dari mobil Presiden mas mungkin ada komentar? Ya, hal biasa. Namun, kritikan muncul dari Cawa Pres nomor urut satu Muhaymin Iskandar dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Muhaymin dan Hasto menilai pose dua jari dari mobil Jokowi hal yang tidak pantas karena menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Gimana itu sanggapan negeri? Ya kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara. Memalukan. Dari rakyat, mereka kan sangat cerdas. Itu kan menggunakan fasilitas negara. Jika mobil yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas. Pose dua jari dari dalam mobil Presiden Jokowi ini viral di media sosial setelah Presiden Jokowi menyalurkan bansos di salah tiga. Tak lama berselang, Jokowi berbicara soal Presiden boleh kampanye dan memihak. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang menyebut Presiden dan Menteri memiliki hak untuk berkampanye dan memihak. Muldoko mengatakan pernyataan Presiden Jokowi Dodo beberapa waktu lalu itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai pejabat politik, Jokowi diperbolehkan untuk berkampanye tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan memihak. Muldoko bilang konteks pernyataan Jokowi sebagai edukasi demokrasi. Jokowi Dodo Untuk itu, walaupun Menteri yang berkaitan menjalankan kampanye dalam kondisi cuti, tetapi setelah itu menjalankan tugas sebagai pejabat yang diamanatkan tetap dengan sebaik-baiknya. Presiden Jokowi Dodo menyebut seorang Presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Hal ini disampaikan Presiden di hadapan salah satu capres Prabowo Subianto Rabu Lalu. Jokowi bilang itu merupakan hak demokrasi dan hak politik sebagai seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik, asalkan tak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut angkat bicara mengenai pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden dan Menteri boleh berkampanye. Kata Ma'ruf Amin, secara aturan Presiden dan Menteri diperbolehkan berkampanye. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Meski demikian, WAPRES menegaskan sikapnya yang memilih netral. Ya, saya kira soal Presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh. Ada yang tidak setuju. Ada yang setuju. Silahkan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral. Saya kira gak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan Presiden. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti. Sementara peneliti perludam, Usep Hasan Sadikin menilai pernyataan Presiden kontroversial tak sesuai hukum dan berpotensi berdampak buruk dalam pemilu. Usep bilang, jika penyelenggaran negara berkampanye dengan tidak mengindahkan aturan perundangan, berpotensi terancam pasal pidana. Ada dalam bingkai jabatan aktif dan dia tidak cuti, itu bisa kena ketentuan pidana karena itu melanggar netralitas pejabat negara. Netralitas pejabat publik. Dan itu berkaitan sama... Jadi sayangnya kalau misalnya makna fasilitas negara, anggaran negara itu cuma dimaknai saat ada alokasi anggaran. Nah saat pejabat negara yang digaji oleh uang rakyat, uang negara, itu juga adalah bagian dari tanggung jawab dia untuk menjamin netralitas. Pihak istana merespons pro kontra pernyataan Jokowi di publik dan menyebut pernyataan Jokowi untuk menjelaskan aturan main dalam berdemokrasi bagi menteri ataupun presiden. Serta hak presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau pasangan calon tertentu sebagai peserta pemilu yang dikampanyekan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah diatur dalam undang-undang. Tim Liputan, Kompas TV.